Gunungan buah dan hasil bumi serta sejumlah aneka makanan ringan dan makanan tradisional di arah keliling desa di kejamatan Monosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Arak-arakan ini dilakukan warga menuju ke Gunung Kunjung, tepatnya di makam pembabat desa setempat. Ratusan warga di lereng Gunung Anjas Moro antusias mengikuti kekiatan sedekah bumi dan gerebek suro. Setelah dua tahun tidak digelar lantaran pandemi. Menariknya, arak-arakan ini dilakukan warga menuju ke Gunung Kunjung, tepatnya di makam pembabat desa setempat. Arak-arakan ini diarak warga dari jalan raya hingga ke kawasan Gunung Kunjung sejauh 2 km. Ratusan warga beserta emak-emak dan anak-anak turut mengikuti arak-arakan itu. Warga saling berdesakan untuk bisa mendapatkan gunungan berisikan buah dan hasil bumi. Usai berebut gunungan, sebagian warga memakan tumpeng bersama. Karena bertepatan dengan momen Agustusan, warga berharap negara Republik Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera bersama rakyatnya. Kenyataan pada hari ini, wilayah Kenyamanan, kalau salah pun, usulnya, usulnya desa penyakit. Dan mengadakan birokodok suruh, gunung, kunjung, bertepatan dengan momen Agustus. Jadi, tahun-tahun sebelumnya, itu setiap Agustus pasti sudah ada, setiap suruh juga pasti ada. Cuma pada hari ini, jadi satu karena bertepatan bulan Suruh dengan bulan Agustus, seperti itu. Pak, tadi yang dibawa masyarakat ke sini apa saja, Pak? Yang dibawa masyarakat ke sini, utamanya adalah hasil bumi, sebagai bentuk syukur kepada yang maha kuasa, telah diberikan hasil bumi yang baik, dan juga makanan-makanan, termasuk ada tumpun ya dengan berbagai macam warga. Bu, emang tadi ini kegiatan apa sih, Bu? Senang nggak, Bu? Seperti apa, Bu, mengikuti acara ini, Bu? Dari Jombang, Roni Suhartomo melaporkan.